Halo apa kabar sahabat kicaman yang merebatu jumpa lagi di channel kami oke teman-teman di kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan ya teman-teman 2 pertanyaan yang terpilih nah ikuti terus video ini sampai selesai agar kalian tidak salah mendapatkan informasi dari channel ini oke teman-teman terima kasih masih stay di video ini oke sebelum kita lanjut assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semoga saja selalu saya doakan kalian murah rezeki dan juga dimudahkan dalam segala urusannya oke teman-teman langsung saja kita masuk untuk pertanyaan terpilih yang pertama ya teman-teman nah pertanyaan yang pertama adalah bang kenapa burung murah batu saya ini kurang otot ya nah oke kita jawab ya teman-teman burung yang kurang otot ataupun burung murah batu yang kurang faktor umumnya disebabkan oleh cara perawatan yang salah ya teman-teman dan mungkin pemiliknya mungkin masih awam dalam merawatnya atau merawat murah batu membuat burung murah batu kurang faktor dalam berkicau ya teman-teman jadi terlihat tidak semangat dan tidak mempunyai mental yang kuat ya teman-teman nah itu sebabnya murah batu kalian kurang otot ya teman-teman jadi tidak ada selera untuk tarung ya teman-teman nah seperti itu jika kalian ingin mencari tips ya teman-teman kalian bisa cari di playlist kami ya teman-teman disitu kami sudah membuatkan banyak sekali konten tentang masalah murah batu dan juga kalian bisa klik di bagian kanan atas nah untuk mencari jawaban yang lebih detail kalian bisa klik di bagian kanan atas kenapa murah batu kalian ini kurang otot ya teman-teman nah oke kita masuk ke pertanyaan yang kedua ya teman-teman pertanyaan yang kedua adalah bang bagaimana cara menaikkan birahi murah batu nah ini ya teman-teman pertanyaan yang sangat saya sukai ya teman-teman nah jadi bagi teman-teman yang belum tahu pemberian mandi untuk murah batu agar cepat mendapatkan birahi sebaiknya dilakukan minimal seminggu sekali ya teman-teman jadi murah batu yang kurang birahi ataupun yang birahinya ini rendah mungkin terlalu sering dimandikan ya teman-teman nah sebaiknya dilakukan minimal seminggu sekali dalam pemandiannya atau tidak sama sekali untuk meningkatkan birahinya ya teman-teman nah waktu yang pas memandikan burung adalah pagi hari ya teman-teman mengenai penjemuran merebatu perlu dijemur setiap hari juga ya teman-teman agar cepat birahi nah waktu penjemuran sebaiknya dilakukan saat matahari tidak terlalu terik ataupun tidak terlalu panas ya teman-teman nah selanjutnya untuk meningkatkan birahi ini burung butuh protein ya teman-teman ataupun burung ini butuh asupan nutrisi yang banyak mengandung protein ya teman-teman contohnya seperti keroto, ulat ya teman-teman jadi ada beberapa ulat yang bisa meningkatkan birahi dan juga menurunkan birahi jadi teman-teman harus memilih extra fooding untuk jenis ulat ini harus yang tepat ya teman-teman sesuai dengan kebutuhan merebatu kita ya teman-teman nah selanjutnya kita berikan juga jangkrik ya teman-teman jadi kita untuk merebatu yang kurang birahi ini kita banyakin efnya lalu untuk fur ini tidak terlalu wajib ya teman-teman jika kalian benar-benar ingin menaikkan ataupun meningkatkan birahi merebatu kalian nah oke ya teman-teman seperti itu jika kalian ingin melihat lebih detailnya penjelasan tentang cara bagaimana menaikkan birahi merebatu kalian bisa klik di bagian kanan atas nanti kalian otomatis masuk ke video tersebut ya teman-teman jadi jawabannya ada di video tersebut untuk lebih detailnya oke teman-teman sekian video kita kali ini semoga bermanfaat dan berguna ya teman-teman jika kalian menyukai video ini jangan lupa like video ini dan saya ingin tahu pendapat kalian silahkan tulis di kolom komentar oke terima kasih saya Giova salam kicaman yang merebatu salam sukses untuk kita semua selamat menikmati selamat menikmati